Tapi namanya mungkin tidak terlalu bersinar Ya kita lihat sempat terjatuh tadi disana apakah Salah satu empat Juventus Jabrek! Kita lihat sebuah peluang pas Untuk ASL Stars Percobaan dari luar kota kenal tindang Diki Bufong Membuktikan dia adalah salah satu penjaga gawang terbaik Dilakukan oleh Bufong dalam pertandingan kali ini Tekanan pertama Sudah diakukan Jabrek! Lopicic Mampu menyerangkan satu gol Di jalan gigi Bufong Handsome memberikan tepuk tangan ke Pelaus Satu peluang Setelah terbuang kali ini Mencenico Unggul ASL Stars 1 Juventus 0 Kita lihat wajah daripada Allegri disini Cukup terkejut kelihatan di Maruf Ya sebuah berawal dari tendahan sudut Dan kemudian ada disclaimer Dan disini Lopicic melesekannya Ini adalah pemain Persila Lamongan Dengan kaki kiri dia Juga satu lawan satu Dan disini penyelesaian yang sangat baik Dari seorang Lopicic Ya baru menik kedua Kita lihat Lopicic mampu Mengatasi salah satu pemain belakang Juventus Kalau terbanyak di seri A Juventus Marci Sio kali ini peluang Yovinko terjatuh di apa yang terjadi Kita lihat Bukan atau kepelanggaran Ya penalti Tampak penalti diberikan Dan wasip pun memberikan kartu Andrea Pirlo Berancang-ancang Jabraeet Dengan gaya khasnya Tidak dengan penuh ekspresi Tetapi begitu akurat Andrea Pirlo Pemain dengan asis terbanyak Di seri Ali Gaitan Beberapa waktu yang lalu Pemain dengan umpan akurasi terbaik Di Piala Dunia 2014 Sang Maestro Menciptakan gol Penyeimbang kedudukan untuk Juventus Baru menit keempat Skor sudah 1-1 Baik untuk ASL Stars Maupun untuk Juventus Baru Peluang ini Jepreet Baru saja dibicarakan Kita lihat Rolando Yorente Ray Leone Julukan untuk seorang hubungan Dan juga memberikan sorakan Dari peluang yang didapat Dan atau blunder Yang diberikan oleh Zulkifri Sukur tadi Ya Zulkifri Sukur Gagal dia Disini Ada sebuah clearance Tapi tidak sempurna Clearance hidden Tapi ternyata disini Justru muncul Berbahaya kali ini Kembali peluang Jepreet Sebuah Peragaan Dari Kesabaran Ketopakan Teknik Dan kerjasama Yang sangat kompak Ya Sangat simple Dengan sangat cermat Memberikan kepada Leinsteiner yang sudah melakukan Overlapping Melihat Kurnia Mega Sudah berlari ke depan Dia tahu Ada Yorente disana Marius Ya tentu keputusan tepat Dari Leinsteiner Bagaimana dia Mengirimkan bola Mengirimkan umpan Kepada Yorente Dan bukan mengeksipsinya sendiri Ini adalah Cantik kita lihat Pirlok kepada Pogba Kotak hati bola Dia disana Masih Pogba Backhill kepada Leinsteiner Apa yang terjadi Krosi Jabreet Wow Wow Magnifico Kita lihat bagaimana Menyelesaikan semua peluang yang dimiliki Disini peran Disini sebuah kombinasi Dan sekali lagi Kita lihat Sebuah peran yang sangat baik Dan penyelesaian yang sangat sempurna Oleh seorang Yorente Ada pengawalan Tapi Yorente lepas Julkifri tidak berdaik Kalau melihat kontribusinya Di musim lalu Saya pikir sangat Kecil kemudian Ya Kali ini berbahaya Markisio Mampu mengontrol sekali lagi Kita lihat Memberikan umpan Peluang Yorente Diopinko Jabreet Sebuah gol Kuncinya tidak sama Yorente dalam musim yang cukup bagus Tapi bagaimana Kemudian dia Lebih memberikan bola Kepada Giovingo Dan tentu Yang menarik tentu Bagaimana Giovingo Bisa membaca Dengan betul posisi Dari Kurnia Mega Padahal Demok nih Jabreet Peluang tadi Ya Ini pemain yang berbahaya Pemain yang sebenarnya Kalau kita bicara Di Persebaya Surabaya Dia lebih banyak Sebagai striker tunggal Juventus Sambil mengawalikan foto Peluang Kali ini Setara di Jabreet Christian Gonzalez Hampir mampu melakukan rebound Menjadi goal tadi Peluang yang cukup-cukup Baik untuk ASL Stars Dan Storari tadi Menunjukkan Dia pun Siap Untuk mengawal Juventus Ya ini bahkan peluang terbaik Ini lambat ya Kita lihat tempo Bapak kedua Ya ada penurunan intensitas Martisio juga Sangat berpengaruh Jika dia tadi Mampu dengan sangat cepat Dan Giovingo Tapi kali ini Juventus Mampu membangun serangan Ada 1, 2, 3, 4 pemain Menghadapi 3 pemain ASL Peluang kali ini Berbahaya Jabreet Wow Kita lihat Wow Dari anak Yang ikut juga menyaksikan Sebuah goal Mampu dilesakan oleh Koman Belakang Belakang dari seorang Julkifli Syukur dari sini Penyelesaian yang sangat Baik dia Dan lepas dari perangkap Offset Goal pertama Yang dilesakan Oleh Koman Lihat Simone Pepe Kotak-kotak bola dia Mencoba melewati Novia Tendangan langsung Jabreet Tiang kawang Jabreet Carlos Tevez kah? Betul Carlos Tevez Lagi-lagi Dari pergerakan Simone Pepe Kita lihat Pepe Gocek 1-2 Pudah tendangan Teras kaki kiri Membentur tiang Tapi di sini Tevez Berada dalam posisi yang tepat Saat yang tepat Dan momentum yang begitu tepat Cermat Tevez Mengelesaikan peluang Yang dia miliki Akhirnya mencetak gol juga Kali kita lihat Gustavo melakukan kesalahan Elementor Vitale Belum Belum keluar dari tekanan Masih berbahaya Jabreet Tidak lagi Dalam konsentrasi Tepes Kali ini onside Pepe Berbahaya Pepe Jabreet Ini yang tadi saya katakan Bola dapat Dicip saja Dan itu Yang dilakukan oleh Simone Pepe Yang fullback Dua fullback Dari AISL Star Kembali Ke eksploitasi Pepe berlari Dan sangat cepat Dan kemudian Melesaikan bola Dengan chip tadi Amrini sudah berusaha Keluar Untuk menutup Tapi di sini Justru petaka itu terjadi Posisi dari Pengenaran yang luar biasa Dan wasin sudah meniplut Tanda berakhirnya Tanda berakhirnya Dan berakhirnya